Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif Guys, di malam hari ini Kita lagi ngerjain mobil Velfire nih ANH20 dengan mesin 2ZFE Nah, jadi kali ini kita lagi melakukan pengecekan balancer sub Ini tadi saya lihat Kilometernya 120, berapa ya? 127 ribu 127 ribu Nah, tadi saya sempat nyalain Kita analisa Itu nggak ada bunyi sama sekali di area mesin Area panci oli, itu nggak ada bunyi Dan kita lihat sealantnya udah warna hitam Tetapi ternyata pada saat kita turunin panci olinya Itu ada serpihan balancer di panci oli guys Ini sealantnya warna hitam ya Udah pernah turun karter, di sealant ulang Pake sealant hitam dan sealant Toyota Avertime nya juga sama Tetapi pada saat kita turunin panci olinya Disini ada serpihan balancer guys Cobok lu bener bang Nih, di panci oli nih guys Tuh serpihan balancer nih Ternyata nggak bunyi, dikarenakan balancernya udah hancur Ini udah nggak bersinggungan lagi sama gear transfer Ini balancernya udah mau turun nih Kita lihat kondisi balancer Berapa lagi bosnya? Berapa lagi bosnya? Berapa lagi bosnya? Satu lagi Satu lagi Yup Tuh, 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 tuh Pada ruang tok bang Dua botak Botak bang Botak bang Bosingnya disitu Eh, disini dua iya Gimana bang? Tadi kita udah underestimate 70% silang hitam 70% kemungkinan bosnya udah ganti ya bang Ternyata abis perbaikan kebocoran oli Nggak nyentuh ini Eh, ini taruh dulu bang Ini baru turun kan Gue belum apa-apain nih Lihat balancernya lu Begini posisinya tuh Ya kan udah nggak bersentuhan bang Oh iya bener Tuh, ketinggalan nih Buat lo Mana cipu liatin? Kado akhir tahun Tahun baru Ini kado akhir tahun bang Tuh, botak bener ini mah Lu bilang gatup gitu Udah pener di itu Iya, lupa gue Aduh, gimana sih Sering juga Udah, kita amankan dulu balancernya Kayak gitu Tiba-tiba dari awal ya bang Nanti kita Kalau lihat silan hitam Jangan underestimate dulu bang Jadi sekian Sering kan emang Udah berapa kali kita Iya sih Keseringan Kalau silan hitam Pas kita turunin Nggak oblak ya Ternyata udah ganti Kita harus dipastikan Ini panci olinya Luar ini bang sini Oke guys Kita lihat kondisi balancernya lagi Dan ini kondisi panci oli Setelah olinya dikeluarin Ini serpiannya guys Tuh Serpian balancernya semua nih Seringan balancernya Ini gear balancernya Tuh, ngeri ya Ini kalau terus dibiarin Bisa mampet olinya Nggak naik Strainernya gimana bang Belum dilihat ya bang Udah masuk situ Serpian semua tuh Nanti kita bongkar Strainernya Terus dibasihin Nah ini balancernya Yang di posisi gue Sari Kemarin Capek ternyata bang Di bawah bang Sendiri gue kemarin Udah bikin video Belum di upload bang Sendiri tanpa bang Serta gue di kolom Iya 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 Berat Engap ternyata bang Nih Angkat Balancernya Coba saya angkat Tuh Udah botak Gearnya guys Ini kenapa Posisi balancernya Nggak top Itu karena Udah nggak bersinggungan Sama gear crank Jadi dia Gerakannya Udah Nggak beraturan Udah bebas Udah Nggak loss Udah nggak bersinggungan Sama gear crank Jadi udah pasti Nggak bakal top ya Posisinya Nih gearnya Tuh Metalnya aman ya bang Gear yang nomor 2 Ini nggak hancur Tapi kita ganti Satu set Gear nomor 1 Sama gear nomor 2 Karena Gear nomor 2 Nomor 2 Ini ada kemungkinan Bakal hancur Kalau terus dibiarkan Terus dipakai Oke Kita bersih-bersih dulu guys Hosing balancer Sealant di pancoli Sama sealant di crankcase Bersihin strainer Nanti kita lanjut lagi Videonya Pas mau masang Ini mau dioblakin Nggak bang Oke Gatenya udah botak Ya ini guys Kondisi strainer Kondisi strainer Kondisi strainer Oli mesin bawahnya Masih tertolong Belum sampai mampet Olinya Karena serpihan Balancernya masih Gede-gede Belum berbentuk Kaviari Kayak telur ikan Yang bikin Oli mampet Kalau ini masih Rontokan-rontokan Gear yang gedenya Ini sepertinya Belum lama Hancur Karena menurut Ketenangan Pemilik kendaraan Belum lama ini Suaranya kasar banget Mungkin itu Pas Lagi mau hancurnya Kasar Terus Begitu Kita cek Pas kita datang tadi Bunyinya udah hilang Karena emang udah Hancur Gearnya udah Nggak bersinggungan Sama gear crankcase Jadi udah Nggak ada bunyi Nah Ini Sealantnya hitam Jadi kemungkinan Ini udah pernah Perbaikan kebocoran Oli Di cover timing Sama di Carter Tetapi Balancernya itu Nggak diturunin Nggak diganti Masih balancernya Bawaan ya Kondisinya udah hancur Di kilometer 127 ribu Hosing balancernya Udah kita bersihin Strener udah dibersihin Udah dibuka Panci juga udah dibersihin Nanti kita lanjut Pas memasang balancernya Kita mau break Sholat dulu Ayo bang Oke guys Kita pasang Balancernya Yang baru Sebelum kita pasang Kasih oli dulu Di bagian metalnya Buat pelumasan Di bagian Saft balancernya Oke Siap Pasang Barang Sersap Baru Bawaknya Di situ Iya Nggak ada Sersap Gak ada Oke Topnya kayak gini Ada titik Di atas Terus Bandolnya Di bawah Yuk Pasang Ada dua Kom Bawaknya Tunggu Siap Sersap Ap M tapped Tesami E Pris 動 selamat menikmati 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 selamat menikmati